Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sari Yuliyati senang sekali kembali berjumpa dengan Anda dan kali ini akan menghadirkan topik tentang etika public speaking Etika berasal dari kata etos, bahasa Yunani yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat Etika adalah semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya Ada pula yang menyampaikan bahwa etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self-control Atau kontrol diri karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial atau suatu profesi itu sendiri Menurut kamus besar bahasa Indonesia, etika merupakan norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku Etika public speaking meliputi enam hal Tujuan yang baik, persiapan yang matang, kejujuran, penggunaan bahasa yang baik, menghindari etnosentrisme atau paham kesukuan Serta menghindari plagiarism atau penjiplakan Ada dua nasihat bijak dalam public speaking Yang pertama, jangan menyakiti hati orang lain Dan yang kedua, jangan merusak reputasi orang lain Mudah-mudahan materi ini bermanfaat walaupun cukup simpel Salam sukses Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh